Bermodel sebatang bambu, warga berusaha menandu peti jenazah Adrianus Koase, penambang emas yang tewas tertimbun longsor pada Rabu Malam di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Usai menyeberangi sungai berarus deras, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak di pinggir hutan sejauh 30 km menuju kampung halaman korban di Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Poso, Sulawesi Tengah. Menurut warga, tewasnya Adrianus Koase bermula saat ia bersama seorang temannya hendak mengangkut material tambang, bekas galian alat berat. Tak disangka, tebing yang ada di atas korban tiba-tiba longsor hingga menimbun kedua korban. Adrianus tewas seketika, sementara rekannya Vicky masih tertolong dan langsung dibawa ke puskesmas, namun kondisinya kritis. Para penambang lokal bersama dengan korban itu melakukan pencarian batuan atau material yang mengandung logam emas di bekas katingan eksafator tadi. Nah, di saat mereka tengah mencari emas di batuan itu, itu kemudian terjadi longsor. Jadi tanah gunung yang baru dikating oleh eksafator itu, kemudian longsor dan menimpa, ada dua penambang yang tertimpa di situ. Warga berharap penambangan emas ilegal di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwutara, segera dihentikan, karena selain berbahaya, bisa merusak hutan. Dari Kabupaten Luwutara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubag, Ayus, melaporkan.